Intro Ekonomi digital di Indonesia kini disebut sebagai kekuatan baru perekonomian nasional. Bahkan selama pandemi COVID-19 ini telah mendorong ekselerasi adopsi teknologi digital berbasis aktivitas masyarakat. Nilai ekonomi digital di Indonesia juga disebut menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara dengan nilai sebesar 47 miliar dolar Amerika Serikat. Dilansir Tribunews.com, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memberikan keterangan. Ia menyebut bahwa teknologi digital sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hal itu pun membuat ekonomi digital tampil sebagai suatu kekuatan. Bahkan di tahun 2020, ekonomi digital di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia. Tingkat pertumbuhan pun mencapai 49 persen. Peluang ekonomi digital di Indonesia disebut Erlangga masih terbuka lebar dan dihukum oleh total penduduk Indonesia yang besar. Ditambah, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 76,8 persen dengan pengguna internet tahun ini sebanyak 202,6 juta orang atau meningkat 11 persen dari 2020 lalu. Hal itu diharapkan bisa mendorong peningkatan efisiensi dan juga produktivitas serta penciptaan inovasi dan inklusivitas dalam perekonomian tanah air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!